Pak Yudi, dosa apalagi di KPK, Anda kan bekas penyidik di KPK, dosa apalagi di KPK yang belum terbongkar, Anda nggak usah takut lagi, ini kesempatan bagi Anda. Saya pikir, apa namanya, itu bisa dibuktikan nanti lah, bagaimana dosa-dosa yang lain bisa dibongkar, ya kan? Tapi, saya tertarik dengan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Asmi ya, bagaimana ternyata KPK pun sebelum Vili tersangka, bahkan sebelum Vili non-aktif, masih mencoba untuk memakai peluru hampanya yang terakhir. Peluru hampa? Ya. Menarik itu, peluru hampa. Dengan misalnya menyerang Pak Karyoto, gitu kan? Saya pikir KPK itu sistem yang berjalan. Ya. Bisa dimonitoring, ada ANEF, ya, semua jelas, ada register perkara, ya, dari ujung sampai nanti dia ingkrah, sampai kemudian eksekusi. Ya. Jadi ketika misalnya pimpinan mengatakan bahwa ini macet sebagainya, kok nyalain anak buah? Ya. Justru menunjukkan ada kebobrokan di pimpinan KPK sehingga bisa macet seperti itu, gitu kan? Justru ketika macet tersebut, harusnya curiga dong kenapa macet. Dan kemudian berujung pimpinan KPK, yaitu ketuanya jadi tersangka. Kemudian juga yang menarik adalah bahwa pasca, ya, Pak Vili dinonaktifkan, ada kepres dari Presiden Jokowi, gitu ya. Nah, angin berubah dong 180 derajat. Yaitu? Yang kemarin katanya dengan gaganya akan memberi bantuan hukum kepada Pak Vili. Batal. Ya kan? Pada takut semua, ya? Pada takut semua. Nah, kemudian aksesnya Pak Vili, ya, itu dicabut, loh. Artinya apa? Ini luar biasa. Dia nonaktif, loh. Nonaktif kan artinya hanyalah pekerjaannya. Artinya Pak Vili harusnya tetap harus ke kantor. Berarti pimpinan KPK mengikuti arus, gitu? Akhirnya mengikuti arus. Nah, saya ngeliat, harusnya Pak Vili itu tetap datang ke kantor. Minimal setor muka, walaupun gak ngapa-ngapain. Gitu kan? Kenapa? Dia masih terima gaji, loh, dari negara, dari uang rakyat. Ya, walaupun... Tapi aksesnya udah dicabut, ya? Ya, walaupun dicabut, ya. Dia bisa di bawah, di lantai yang umum. Kan dia bisa dipanggil sebagai tamu. Jadi dia di perpustakaan aja. Habis itu jam 5 dia pulang. Loh, kalau gitu, dia harus menggantikan gaji dong yang diterima sama dia kalau dia gak datang. Seperti itu. Maksudnya saya bahwa, kok angin berubah ketika dulu kayaknya menantang, gitu kan? Kemudian tiba-tiba sekarang mulai berubah. Apalagi kita tahu bahwa bagaimana Pak Nawawi, ya. Bagaimana karakter beliau yang... Kenapa saya yakin? Kenapa beliau dipilih oleh Pak Jokowi? Pertama, karena karakter beliau yang gak suka berbicara ke publik. Jadi menurut Anda, ketua KPK yang sekarang, karakternya gimana? Ya, yang kedua, yang bersangkutan itu tidak pernah ada kontroversi. Oke. Dia di pihak pilih atau di pihak siapa? Ya, saya pengalaman saya waktu bersama dengan beliau ya. Waktu itu saya jadi penyidik dan ketua wadah pegawai KPK. Di mana hubungan saya baik. Bahkan hampir setiap minggu sekali itu saya datang ke ruangannya. Kita diskusi tentang Harun Masikula dan sebagainya. Dia masih on the right track, gitu kan? Artinya dia sebenarnya punya kapasitas lebih lah. Kita lihat pimpin yang lain. Pak Alex baru ada kontroversi terkait tidak mau minta maaf. Kemudian Pak Nuruguflon, ya bagaimana dia menggugat di MK untuk perpanjangan satu periode. Eh, sorry, perpanjangan satu tahun. Artinya kan pasangkat dulu arti-parti kan? Kemudian yang ketiga Pak Johan Estanak. Dia baru sidang etik ya, walaupun bebas. Tapi akhirnya yang terjadi ya, saya pikir bahwa Pak Jokowi memilih Pak Nawawi gitu ya. Karena karakter beliau dan juga kompetensi sebagai mantan hakim. Menurut Anda itu pilihan tepat? Menurut saya sampai saat ini pilihan yang tepat. Apakah? Saat ini.